Intro Puluhan relawan covid-19 nang ditempatkan di sejumlah fasilitas kesehatan hingga wayah ini honornya belum dibayar honornya nang belum dibayar tersebut terhitung mulai dari Januari hingga April 2021 padahal kerjanya sebagai relawan memiliki resiko tinggi karena melayani di sejumlah fasilitas kesehatan nang bersentuhan langsung dengan wargawan pasien covid-19 Puluhan relawan covid-19 nang ditempatkan di sejumlah fasilitas kesehatan hingga wayah ini honornya belum dibayar. Honor nang belum dibayar tersebut terhitung mulai dari Januari hingga April 2021 padahal kerja sebagai relawan memiliki resiko tinggi karena melayani di sejumlah fasilitas kesehatan nang bersentuhan langsung dengan wargawan pasien covid-19 hal ini tentunya sangat disayangkan karena mereka adalah salah satu pejuang kesehatan demikian dipedahakan Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin Nor Latifah lawan Prima TV tengah hari kamis 15 April 2021 semestinya wayah pembentukan relawan covid-19 tersebut sudah direncanakan secara jelas penganggaran pembayaran honornya politisi Partai Golkar ini pun meminta pemerintah kota Banjarmasin nang mempunyai kewajiban agar secepatnya membayar jasa mereka menurut Nor Latifah lantaran pembayaran honor tersebut kada teranggarkan maka Dinas Kesehatan Banjarmasin berupaya mengambilnya dari anggaran BTT atau bantuan tak terduga namun anggaran tersebut ujar Nor Latifah wikini masih dalam review pihak inspektorat sehingga masih belum jelas bisa dipakai atau kadanya bila memungkinkan ujar Nor Latifah pembayaran honor bubuhan relawan tersebut menggunakan anggaran nangkada terpakai di Dinas Kesehatan Banjarmasin ini yang kita lakukan adalah sudah berkoordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan kemudian juga sudah berkoordinasi dengan badan keuangan kemudian juga untuk mempolo up terkait dengan pembayaran ini kemarin terakhir kita ada rapat LKPG ya yang LKPG 2020 walaupun beda tema kita menyelipkan pertanyaan ini informasi dari Dinas Kesehatan akan dibayarkan Insya Allah cair pada bulan ini ya kita berharap tentunya mudah-mudahan bisa cair bulan ini juga realisasi ya tapi kan realita yang saya apa yang saya dapatkan juga ini masih dalam tahap review gitu loh artinya tidak ada kepastian berarti lah belum ada kepastian jadi maksud kita jangan saling lempar bola lah jadi dari Dinas Kesehatan misalkan apa apa menginformasikan bahwa ini tanggung jawabnya dari badan keuangan badan keuangan mungkin apa kesehatan gitu lah kita kan berbicara pemerintah kota Banjarmasin dan sudah ada kemoksinya masing-masing gitu lah saling bekerjasama duduk bersama untuk memikirkan nasib orang banyak selamat menikmati terima kasih